Intro Yeay, welcome to my channel, Tespulut TV Kembali bergabung di channel gue, Tespulut TV, guys Makasih ya, guys, sudah mampir Kembali, gue akan membahas mengenai kisah nyata dibalik layar Sportcaster Ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman di kolom komen Yaitu, pertanyaan menarik banget nih Bagaimana sih cara seorang presenter bisa hafal semua nama pemain sepak bola? Keren, ini pertanyaan yang bagus Ini juga pertanyaan ketika gue dulu belum menjadi presenter olahraga Gue juga bertanya, kok bisa sih presenter olahraga ini bisa hafal semuanya ya? Nah, ini kita akan bahas di kisah nyata dibalik layar Sportcaster Bercerita bisa memberikan inspirasi bagi sesama Semoga dengan menyaksikan Tespulut TV, lo bisa mendapatkan banyak inspirasi, guys Oke, gue akan jawab pertanyaan di versi Tiongroho ya Bagaimana cara presenter bisa hafal nama-nama pemain sepak bola? Ini ada beberapa cara Jadi, ketika kita menjadi seorang presenter Ada beberapa hal yang kita lakukan untuk bisa menghafal nama pemain Satu, yaitu membaca, pasti Membaca banyak literatur ya, yang bisa dibaca ya Mungkin dari website, kemudian dari koran, dari majalah, atau dari buku, banyak Kedua, kita melihat pertandingan sepak bola, itu pasti ya Karena kalau kita dengan melihat, kita tahu Laringnya bagaimana, rambutnya seperti apa, cara berpakaiannya seperti apa Jadi, ada hal-hal yang mungkin bisa membuat kita hafal dalam nama pemain sepak bola ketika menyaksikan dia bermain Oke, ketiga Bermain game Ini bermain game ini cara fun Tapi langsung masuk ke otak Ketika kita main PS atau kita main game Kita tentunya akan hafal nama pemain Kalau dulu jaman gue Gue main championship manager Ya, championship manager itu satu-satu game Yang membuat gue gak bisa keluar kamar berjam-jam, bahkan berhari-hari Hanya untuk bermain championship manager Mungkin di angkatan anak tahun 90-an mungkin tahu ya championship manager Mungkin saat ini football manager Seperti itu Itu gue bisa hafal Mungkin kalau di era sekarang fantasy Premier League gitu ya Nah, itu membuat gue menjadi hafal Dan itu pula yang membuat gue masuk ke TV Kalau waktu di ACTI tahun 1999, gue dites mengenai nama pemain A, B, C, D, gue hafal Kenapa? Gue tiap hari gitu Tiap hari main CM Jadi itu ada tiga cara dari seorang presenter Mungkin lebih dari tiga cara Tapi kalau gue tiga cara Yaitu membaca Dengan banyak source atau literatur Kemudian dua, gue menyaksikan pertandingan sepak bola itu sendiri Atau pertandingan olahraga lainnya Tiga adalah main game Mungkin itu cara yang nyaman buat gue untuk menghafalkan nama pemain Dan itu berlaku untuk semua capa olahraga Baik itu Formula One Pinju, UFC, sepak bola, basket, bola volley Dan lain-lain Nah, mungkin yang keempat Gue tambahkan lagi Kalau yang keempat Biasanya gue datang ke stadion Atau ke GOR Untuk menyaksikan pertandingan itu Contoh Kayak Pro Liga Main Gue nonton Gue datang ke GOR Gue lihat Gue kenalan sama atletnya Jadi gue hafal semuanya Jadi itu yang mungkin interaksi khusus yang harus menjadi tugas seorang presenter Untuk bisa mengenal lebih jauh mengenai olahraga yang dibawakan Dan juga pemain-pemain yang akan diucapkannya ketika reportase pertandingan Jadi Empat ya Jadi gue tambahin jadi empat ya Membaca Dengan berbagai literatur Kemudian menyaksikan pertandingan di TV Ketiga main game Keempat Datang langsung ke GOR Mengenal atletnya Mengenal pertandingannya Itu akan lebih maksud Jadi Empat hal itu Jika dikuasai oleh seorang presenter olahraga Maka Dia akan hafal Semua Pemain-pemain yang akan disebutkannya Di dalam reportase Tidak mudah guys Tapi itulah sebuah pekerjaan Gue selalu percaya Kalau kita selalu fokus Kita Serius dalam sebuah pekerjaan Apapun itu Kita akan sukses Dan Kalau lo ingin lama bertahan di dunia Industri ini Maka lo harus gila Harus gila dengan kebiasaan itu Ya Kadang-kadang Kita harus bisa memberikan Informasi Yang Mungkin Pemirsa tidak tahu Tapi kita tahu Karena kita datang ke GOR Kita ngobrol dengan Atlet yang langsung Kita bisa sampaikan Di dalam sebuah Acara di TV show itu Akan keren banget Karena penonton Nonton acara di TV itu Ingin hiburan Ingin informasi Dan juga fun Nah Jadi Itu ya Pertanyaan yang Ditanyakan ke gue Bagaimana cara Presenter bisa hafal Nampak pemain Kalau versi gue itu Jadi Belum terlambat Untuk mencoba Kalau lo ingin menjadi Seorang presenter olahraga Mulailah Empat hal itu Yaitu Baca yang banyak Dari segala macam source Kemudian Sering-sering nonton pertandingan Yang lo suka Tiga Main game Tapi Fun Tapi juga bisa ngafalin Yang keempat Adalah Nonton langsung ke GOR Nonton ke stadion Dan langsung Mengerti apa keadaan Yang terjadi di sana Itu akan membantu lo Untuk bisa menghapalkan Nama-nama pemain Gue gak tau Kalau yang lain seperti apa Tapi kalau itu Cara yang gue lakukan Hingga saat ini Jadi Sangat fun Kerja Hobi Hobi kerja Nah itu yang terjadi Oke Kalau lo gak tau Sekarang lo tau Makasih ya Udah nonton TESPLU TV Dalam kisah nyata Di balik layar Spolcaster Semoga ini bisa memberikan Inspirasi Dan juga informasi Pada lo semuanya Jangan lupa untuk subscribe Nyalakan notifikasi lonceng Dan juga share videonya Kemana-mana Ikuti lagi Kisah nyata Dari seorang Di balik layar Spolcaster berikutnya Tentunya di TESPLU TV Tia undukroho Undur diri Sign out Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax